Halo Bro, jumpa lagi dengan saya, Boss AW di Boss AW Channel Nah, kali ini saya memperlihatkan, memperkenalkan suatu benda POE Injector yang sangat keren sekali dari Eduk ya Saya beli ini itu untuk starting saya ya Ini memang sangat cocok sekali dengan starting generasi kedua ya Seperti kita tahu, untuk generasi kedua kita tidak dapat LAN port Nah, jadi nanti sistemnya kita bisa gunakan router pihak ketiga ya Karena saya tidak mau lagi menggunakan router bawaan ini yang sinyalnya sangat payah Saya mau menggunakan router yang lain ya Tentunya LAN ini sudah gigabit, jadi nanti sistemnya di startingnya itu nanti sistem bridge ya Nah, kenapa saya bilang keren? Ini tuh kalau judulnya 5 in 1 POE Injector ya Selain untuk bisa starting, ini tuh juga dilengkapi dengan USB tipe A Yang bisa mengeluarkan daya sebesar ini 12V 3A Wow, berarti sekitar 36W ya Dan juga Type C-nya bisa mengeluarkan daya sebesar 5V 3A juga Jadi sekitar 15-an Watt Kenapa kok saya beli ini? Sebenarnya saya juga punya ini Nah, ini Injector yang ini Lain adapter yang ini ya Cuma ini kan harus dengan bawaannya ini Yang mana ini masih AC ya Nah, saya itu mau menggunakan setup-nya itu full DC Jadi saya memerlukan POE Injector yang inputnya DC Nah, ini sebenarnya cocok sekali untuk teman-teman yang mempunyai setup outdoor ya Mempunyai styling digunakan untuk misalnya camper van ya Nah, kerennya alat ini Produk dari Adobe ini Itu memiliki range input DC yang sangat lebar ya Mulai dari 9V sampai 36V Lebar sekali Jadi teman-teman punya aki yang bertegangan 12V bisa 24V bisa Bahkan 36V bisa Ini juga bisa langsung dicolokin dari outputnya solar panel ya Saya jelaskan ya Ini tuh tentunya portnya sudah gigabit ya Bisa mendukung transfer data yang sangat cepat Jadi nanti saya mau gunakan router pihak ketiga Yang mana bisa kita atur dan fleksibel menggunakan router pihak ketiga itu Oke, langsung kita demokan ya Atau kita ujilah alat inilah Apakah benar ini nanti outputnya 12V Ini 5V Apakah benar bisa buat ngecas Apakah benar ini inputnya bisa menerima sampai 36V Nah, saya mau tes Ini Saya nanti mau tes dengan menggunakan power supply Switching ini ya Ini saya punya 24V 10A Nah, kenapa saya pilih 24V Kalau Starlink itu kan butuh dayanya sekitar 70V Jadi kalau 24V input itu nanti outputnya sekitar 3A Jadi kabelnya nggak perlu besar-besar Kalau 12V untuk 70V kabelnya perlu besar sekali bro Nah, nanti kita rakit Ini sudah ada tulisannya inputnya plus min ground Nah, langsung kita rakit ya Oke, ini kutub negatifnya saya pakai warna hitam Positifnya pakai warna kabel warna merah Oke, langsung aja dirakit Ini plusnya sebelah paling kiri ya Nah, langsung kita tes aja Kita nyalakan power supply-nya ya Ini, apakah ini nanti akan meleduk Karena kena input 24V Kita coba aja Oke, sudah nyala Indikator-nya ini juga sudah nyala Coba kita tes ya Apakah benar 24V Tes dulu output dari PSU-nya ya 23,83V Nah, sekarang kita tes Ini Inputnya ini Nah, benar 23,83V ya Dan ternyata Sangat aman sekali Nah, ini akan kita geser sedikit Oke Selanjutnya kita coba tes Output masing-masing port ini ya Kalau ini nanti kita coba di order aja ya Dengan langsung satelit Starlink-nya ya Terus ini output 12V USB tipe A Coba kita tes menggunakan Ini Kabel USB yang sudah saya modifikasi Saya potong Langsung aja kita tancapkan ke sini Apakah outputnya benar-benar 12V Nah, aman Betul 12,24V Oke, mantap Keren ya Sekarang kita coba Port Type-C-nya ya Gimana kalau kita coba Nge-charge HP ya Sebentar, saya carikan Ini jalan Pas itu saya carikan HP-nya ya Nah, saya punya ide Ini saya punya kabel Type-C Kita tes seperti tadi ya Ini saya potong Kita tes Keluarnya Berapa Volt Oke Langsung aja kita tancapkan ke sini Coba Apakah Keluar daya Keluar tegangan Oh, nampaknya Betul 5V 0,098 5V Pas ya Nah, mantap kan Jadi Ini bisa keluar 12V Ini bisa keluar 5V 3A masing-masing Mantap Mantap Nah, habis ini Langsung aja kita coba Ke Starlink ya Ke Starlink generasi kedua Di luar rumah Karena Sudah saya install Di atap rumah Nanti kabelnya saya tarik Ke atap rumah aja langsung Kita demo-kan di atas ya Oke Sip, mantap Halo guys Waduh Ini panas sekali ya Ini sudah saya setup ya Ini sudah saya nyalakan PoE-nya Pakai PSU Ini Switching Terus ini Disknya sudah Saya siapkan Saya lipat ya Supaya apa Nanti kalau ini bekerja Berarti ini harusnya Berjalan terus Menghadap ke Langit ya Nah Langsung aja Karena ini panas sekali Tidak usah lama-lama Kita coba Bismillahirrahmanirrahim Ini portnya Langsung kita Tancapkan Bismillah Nah Biasanya Dia nyala itu Sekitar 2 menitan ya Dari kita tancapkan Kita coba tunggu Sekitar 2 menit Kita percepat Video nya Nah Dia mulai bergerak guys Berarti POE ini Benar-benar Bekerja dengan baik ya Mantap Untuk pengetesan ini Cukup sekian aja ya Jadi Untuk masalah networking Tes kecepatan Dan lain-lainnya Nanti di video selanjutnya ya Oke Ini kita sambil tunggu Dia benar-benar Pointing ke Satelitnya Starlink ya Oke Mantap Nah guys Itu kan sudah Pointing ke Satelit ya Ini Kalau kita Lihat di aplikasinya Ini statusnya Sudah online Jadi Walaupun Belum ada Routernya itu Satelitnya Mampu Bekerja dengan baik Nah ini Kalau kita lihat ya Disini Nggak ada Icon routernya ya Langsung Di Starlinknya aja Mantap Nanti kalau Nggak kelihatan Saya tampilkan Record screennya ya Sekarang Kita lipat lagi aja Starlink Sto Starlink Oke Mantap Sip Kembali ke studio Oke ya teman-teman Jadi Keren sekali Untuk teman-teman yang Mempunyai setup order Starlinknya Untuk bisa dipakai di Off-grid ya Tanpa listrik Dari PLN Kita bisa gunakan Po injektor dari Adub ini ya 180 Watt Mampu Dia keluarkan ya Kita bisa gunakan Baterai langsung Atau aki ya Kita juga bisa gunakan Itu apa namanya Colokan yang ada di Di mobil Colokan Buat lighter ya Buat rokok itu Itu bisa kita gunakan juga Kita juga bisa gunakan Tentunya Solar panel Jadi Output solar panel Langsung masuk ke sini Juga aman bro Oke ya Karena rentangnya Sekali lagi Saya Jelaskan ya Rentangnya itu DC 9 sampai 36 V Rentangnya Sangat lebar Sekali ya Inputnya Terus Untuk outputnya Bisa menyuplay Dan menyalakan Starlink ya Satellite Starlink Sampai 70 Watt ya Kalau gak salah Juga dilengkapi Dengan Portline Tentunya Sudah gigabit Kita bisa gunakan Untuk Router yang Lebih keren lagi Daripada Pakai router Bawaan Starlink Ini yang Payah sekali Kita juga Bisa gunakan USB nya ini Untuk menyalakan Misal menyalakan Kamera Atau router Nah Ini juga bisa Buat ngecas HP Masing-masing USB tipe A nya itu 12V 3A Dan USB Type-C nya 5V 3A juga Nah keren Untuk teman-teman Yang pengen punya Alat ini PW Injector ini Link nya Saya sertakan Di bawah ya Develop deskripsi Oke Sekian dari saya Bye Terima kasih Terima kasih Terima kasih.